Apakah ada kemungkinan? Ya mungkin-mungkin aja dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Komunikasi politik antar Ganjar dan Prabowo terbuka sesama anak bangsa, begitu kata Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani. Hal ini juga diamini oleh Ketua DPP-PDI Perjuangan Eriko Sutarduga yang menyebut dua atau tiga poros mungkin saja terjadi di Pilpres 2024. Bahkan Eriko mengisyaratkan dinamika politik yang akan terjadi satu hingga dua pekan ke depan. Yang paling besar kemungkinannya tiga poros, kemungkinan untuk empat poros sudah sangat-sangat kecil, bukan tidak mungkin. Nah, berikutnya yang mungkin adalah dua poros. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, coba kita lihat ya, perkembangan-perkembangan ini kan menarik. Kalau kita kalkulasi dari saat ini sampai nanti pendaftaran, kurang lebih persis satu bulan dari saat ini sampai limit batas waktu pendaftaran tanggal 26. Seperti Gayung bersambut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra meyakini tak ada hambatan komunikasi antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Habibu Rohman sebut PDI Perjuangan Cinta Pertama Gerindra setelah sebelumnya Mega dan Prabowo berpasangan di Pilpres 2009. Namun, siapa yang akan menjadi bakal cawapres belum ditentukan karena Gerindra dan PDIP punya nama kuat bakal calon presidennya. Pagi Gerindra, PDI Perjuangan itu kan Cinta Pertama. Kita 2009, baru lahir, baru setahun kita berpasangan dan hasilnya nggak terlalu jelek. Cukup bagus, kita runner-up. Jadi, tentu kita juga harus realistis. Kita realistis artinya dalam situasi yang sama-sama tidak mungkin menjadi cawapres. Kan nggak mungkin menjadi cawapres, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Gelagat Cinta Lama, PDI Perjuangan dan Gerindra bersemi kembali memang telah tampak. Gestur politik kedua partai tak menampik duet Ganjar dan Prabowo. Tuh, maka dari narasi keduanya aja sebenarnya saya simak benar nih tadi. Saya bisa menangkap peluang untuk bersama itu ada. Tinggal tadi Bang Ereko memang bilang, misalnya di detik terakhir kita lihat posisioning hasil surveinya seperti apa. Jadi, dua-duanya sebenarnya bisa dipertemukan. Jangan lupa bahwa mozaik pesan politik, potongan-potongan pesan politik yang disampaikan Pak Prabowo dan Mbak Puan pun demikian. Tadi Mas Habibur juga bilang soal cinta lamanya. Ya, 2009. Boleh jadi, ya 2009. Tak ada kata mustahil di kamus politik, termasuk kemungkinan cinta pertama Gerindra bersama PDI Perjuangan di 2009 kembali bersemi. Tim Liputan, Kompas TV.